assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saat ini saya sedang memantau arus relu melintas di tol Cisumdawu malam ini merupakan perincap arus mudik lebaran 2024 dimana banyak kendaraan pemudik yang melintas di tol Cisumdawu pemudik bisa memanfaatkan tol Cisumdawu untuk melakukan mudik ke kampung halaman masing-masing pantauan kami dilakukan dari arah Cirengi menuju dauan mendominasi tol Cisumdawu berbeda dengan kendaraan dari arah sebaliknya tampak cukup lengang di tol Cisumdawu sendiri utama yang masuk wilayah Sumedang ada tiga gerbang tol pertama gerbang tol Pamulihan yang kedua gerbang tol Sumedang Kota dan yang ketiga gerbang tol Ujung Jaya namun apabila pemudik ingin keluar menggunakan atau masuk ke gerbang tol dihimbau untuk berhati-hati pasalnya ada beberapa PJU yang tidak berfungsi secara ngerma selain itu apabila pemudik ingin terus melaksanakan perjalanan dan telah merasa kecapaian dihimbau untuk beristirahat di rest area yang sudah disediakan sebab apabila kondisi tubuh sudah lelah dan tetap memaksakan melanjutkan perjalanan dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan semoga perjalanan para pemudik yang meningkatkan oleh kesempatan berjalan aman, lancar, serta bisa merayakan hidup putri bersama keluarga di kampung halaman masing-masing Pantau terus channel ini karena kami akan menyediakan berita terbaru tentang arus selalu lintas pemudik di Tosumdawu Terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati